Intro Jikulo suwun, sing haji kulo, sing seneng kulo Senajanto dumo iftita himbutan wajib Tapi nak dikesempatan kedah di wajah Karena gak ada riwayat yang mengatakan Ulama pernah meninggalkan itu Senajanto sakkader Terutama pas nabu Inna sholati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi robbil Sholatku, ngibadahku, matiku, ribku Namung kersani Allah Utau namung kangi Allah Karena ini menjadi filosofi Sing dadeknya sholat mari ahlil jannah Kita nak sholat mesti ahlil jannah Wongkot aflaha, teman-teman berjauh Mesti berjani Samen rasa badi suul khatimah Ini waswasi setan Setan itu sekeliru, semua badan-badan Nah setan percaya suul khatimah Mereka gak ada suul khatimah Mereka lu anggur badi suul khatimah Mereka ngomong apa-apa setan? Tan setan, nak pancang aku Bawa badan-badan suul khatimah Yuga wewe aku bawa badan suul khatimah Atau badan-badan itu Dan aku jadi pengheran Dan aku masih siap jadi pengheran Mereka ada pengheran kok Badan-badan aku Jadi setan memang harus dididek Itu diancam, paham ya Mulai kalau kiai pemuja setan Aku rasa dengan setan Godani kiai ramas di selamat Wongtoptop ramas di selamat Itu namanya memuji setan Karena dia menganggap setan itu luar biasa Setan itu ada pengheran Aku anggap gagal Tahan setan Yang goblok Mereka medan-medan aku Suul khatimah Aku tetap sholat Berarti aku gagal Kalau aku ingin menusau sesat Tapi sesat Aku tidak bisa mendengar Jadi kondang Kalau tidak mau Tidak ada Tidak ada tingkat kegagalannya Paham ya Jadi setan harus dididek Bahwa dia juga sering gagal Setan ingin manusia tidak sholat semua kan Zina semua, maling semua Ternyata kita tidak maling Yang sholat juga banyak Banyak Itu kan berarti tingkat kegagalan Apa? Setan Lagi ada orang Dalam sholat puluhan tahun Dikudu hilang Tidak ada goblok Nak wang sholat puluhan tahun Berarti puluhan tahun Dalam kegagalan Setan Kewang sholat berarti setan Gagal Mengapa kita menggunakan setan Seperti ini Tambahkan Kita melihat ini Kalau bunuh rokok Kalau gelap Misalnya mereka hebat Kita berlaku Ternyata mereka Tidak ada suarga Tidak ada suarga Tidak ada suarga Lagi ada yang lemah Lagi ada yang lemah Sepertinya setan Lemah sekali kan Lagi itu Sudakulah Innaqidah shaitan Sebenarnya setan itu dalam bahasa koran Itu doib sekali Lemah sekali Tapi kita sering muji Sering apa? Sering muji Karena ini setan hebat Orang wali Orang wali Mereka kadang diguduk Soal kena Cera kena Akhir-kera kena Ini tidak usah Akhirnya apa? Akhirnya apa? Minimalnya apa? Tapi kalau nanti Kepengen tahajud Terus itu tahajud Berarti setan itu menang Tapi setan itu Sekedar Kepengen rata hajud Kepengen saya kafir Kalau mau rata hajud Tenang itu Ya setan itu rugi Tapi saya jadi Islam Tapi saya melebus warga Kepengen itu nganti apa? Kepengen Kepengen Jumlah itu yang ada yang ada Kepengen Apabila ada ulama Tenggitur 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 Terus matur Bapak pangeran Gusty Bapak pangeran Bapak pangeran Dengan ini Kitab Al-Minanul Gubro Karena Imam Saroni Kepengen ulama Bintu Kepengen ulama Tenggitur Tenggitur Yang merenggitur Tenggitur Kepengen Tenggitur Mkin Apabila Aku menghapiti Tenggitur Tenggitur Aku Aku Tenggitur JP Pasti Jadi jadi kalau berislam itu tidak apa-apa berislam itu gampang faham? jadi kalau kita hajit, kita hajit, kita kersananya pengirahan kita hajit, kita hajit, kita kersananya pengirahan kita buat maksiat, kita buat maksiat kita buat maksiat inna sholati wa nusuki wa mahyaya ini yang titik tegaknya itu wa mahyaya mengatakan misalnya uribniku kersananya Allah caranya berpikir tiang-tiang yang jaduk-jaduk mati nabi kekapundut tiang-tiang soleh kekapundut tiang-tiang dolim kekapundut kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kekapundut hidup selamanya nyatanya sudah mati berarti urib mati namun kersananya Allah terus misalnya sampai berpikir lalu semoga tidak bisa jadi lemah caranya tangi ini yang penting kalau atur akan mengajikan ini kalau sederinya mengajikan ini sering akhir-akhirnya sering sholat ada ayat liyahlika man halaka ambayinati wa yahya man hayyanako ambayinati tugasnya ulama itu jelasnya ayat-ayatnya pengirahan sampai ini tidak berbeda sekarang sampai Anda hidup itu tahu alasannya tidak enggak kenapa Anda hidup enggak tahu kan kenapa kita masih hidup enggak tahu kenapa Anda wujud juga enggak tahu kita pernah enggak ada tahu-tahu ada juga enggak tahu alasannya kenapa yang jelas di luar ikhtiar kita setelah kita katanya punya akal ya saya bilang lagi setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang klik destruk karena enggak kena penyakit karena jantung kita normal paru-paru kita normal terus kita bilang hidup jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal paru-paru kita normal semuanya normal maka kita hidup lalu kapan kita mati setelah jantungnya rusak paru-parunya rusak terus kita mati tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup ya enggak juga dulu ya enggak ada juga ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu karena itu yang menciptakan kita hidup ya enggak juga enggak tahu paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita enggak tahu di gereja ini apa ibu roh kira-rej dibetu ataupun dilihat uwri orang mati ada nyawanya nyawa itu dimana, terus dia tempatnya dimana oh tempatnya di jantung ini-ini, suara bisa dijelas nah, ketika hidup anda tidak bisa anda jelaskan, kudun sebabnya saya tangi songkok kubur juga tidak bisa dijelaskan, karena wujud kita yang datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita, nanti tangi songkok kubur, ya orang anggap ikhtiar sama kan, sama-sama ada kesimpulan, lillahi robbil alamin, tapi manusia atas nama akal, sawangan, hidup ini ada alasannya, karena kita di tangi ada bapak ibu, terus kita jadi wujud lucu kan, hidup ini disebut ada sebabnya, tapi nanti mati, songkok kubur, terus tangi menah dianggap tidak punya penyebab alasannya sudah jadi lemah kok kalau menah, itu cara nebiya, zaman kita sudah ada jadi ada satu lagi, cara nebiya makanya kalau suruh balik-balik bilang jika tangi songkok kubur, riku mohal berarti wujudnya nabi adam dan wujud yang sekarang lebih mohal karena tanpa sebab ini tanpa apa? sebab itu apa, aneh nabi adam sampai sampai ini jadi roh gentayangan, jadi apa jadi yang sampai ini jadi hutang, jadi kasus, jadi demenan aneh putih aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti orang-orang masyar wujud dari wujud yang sudah ada sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri karena ini setan dinyak pengiran kalau di sini kok nyembah setan ma'asyathuhum khaulkah samawati wal-ardina walala khalka'an fusihim wama kuntumu takhidha' almudinina ad��ia setan ada di insulting bagaimana kesetan merangkap langit bumi? sedmak bagaapa kesetan melampau di bang sells tidak gimana pinggan gosta warga doa? bisa fale bergambah tapi disebut sudah sudah mentira maka bers 서 masih menurut tidak ke setan sudah hebat, melihat ini, sudah boleh memilih merokok, dunia tidak hebat kan, memilih merokok apa? suarga lu ini mau kerserahnya pengirahan, ya, setan sudah merokok kalau mau ngapain, sudah merokok suarga, ya, jadi mau diatur seperti botol hanya jika anda bilang, ini harus kerserahnya pengirahan, setan sudah merokok berarti setan mau kayak botol, kayak waktu, yang ditoto, yang du berarti setan tidak siapa siapa sama dengan kita, tidak siapa siapa, alham yakun sayam lana isra ngerti siapa-siapa, terus usul, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin jadi, urib kula, mati kula, sedanten ikhtiar kula, namung, kagungannya apa? jenenganlah syarikat lampun, botol-antol tiang, sintan mawan botol-antol yang ngatur niku sebab bila, jika umir tu, wa anan apa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki, kita diperintah jadi, dunga iftitau, senajan tempatan wajib tapi, itu filosofi dalam hidup selamat menikmati 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 selamat menikmati